Halo guys, welcome back to our channel, InfoMotive, balik lagi sama Mahtum Ini, 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 sekarang gue mau nge-review satu mobil yang salah satu favorit gue, SUV Pada masanya dia middle up, sampai sekarang sih, cuman yang ini gue mau nge-review yang tahun 2012-nya Mobil apa itu? Raksinya dong, waduh, kok raksinya kan mau di-review ya Stay tune lah Nah sekarang kita langsung aja nih, mau nge-review mobilnya Dari depan dulu aja lah, biar afdol Tuh, panas Nah, sini nih, kalian temu juga gue bagian adem Nah guys, ini dia nih, mobil Pajero Dakar Matic Diesel 2012 Ini yang tampilannya ya begini memang, 2012 Maco ya? Maco banget sih memang Anyway, ini mobil dijual dengan harga bukaannya itu di angka 260-an something ya 260-an, 270-an, sekitar segitulah Negotiable, masih bisa dinego dan bisa dikredit juga DP-DP mungkin 20-30 jutaan mungkin Kameramen maju dulu Ada mobil mau lewat, karena trafiknya lumayan rame disini Kameramen gue dari tadi maju mundur, maju mundur Karena trafiknya rame, kita lagi ada di Raja BMS Di Sumarekonserpong lah Nanti kalau mau kesini, janjiin aja dulu nomornya di bawah Harganya tadi was butin belum sih? Udah ya, 260-270 jutaan Kurang lebih segitu, kisaran itu Atau mungkin bisa lebih rendah lagi Negotiable, masih bisa di nego-nego lah Terus DP-nya juga bisa di angka 20-30 jutaan Nanti ya, nanya-nanya aja dulu Langsung ke mobilnya aja Mobilnya, waduh, warnanya hitam lagi Bagian atas tuh, bukan shaft fin ya Antenanya, antena model unicorn Di tengah gitu, kayak mobil-mobil yang sering kita review belakangan ini Terus, kacanya karena di SUV kokoh banget Sini juga konsepnya dia muscular gitu ya Untuk Pajero Masih bagus gitu, masih mulus Nggak ada yang lecet-lecet Paling mobil tahun 2012, kayaknya dirawat juga ya Lampunya dia sudah Pro-G Projector tuh Masih lumayan Lumayan lah ya Kacanya, untuk tahun 2012 sih masih lumayan bening lah segini ya Nah, ada krum-krumannya ini nih Krum-krumannya masih pada bagus Nggak, yang letek-letek gitu tuh Nah, dikombin sama hitam, nyala banget krum-krumannya Tuh, ada fog lamp Bagian bawah juga masih rapih tuh Masih rapih-rapih Bagian bawahnya dia ngedoff Oke, sekarang kita coba buka dulu ya Berat banget cuy Seriusan gue Nih engine-nya Bersih ya Bersih Nggak ada rendersan Nggak ada Ntar, ntar, ntar gue liat Ini kering, kering Engine kering ya Kering Kering Engine kering Nah, mobil tadi habis dipanasin Makanya panas banget Tapi bersih gitu Maksudnya terus gue liat sambung-sambungannya dulu Gue Ya, 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 ya Ini masih ada peredamnya juga Jadi masih Oke Tutup aja Dan ini panas banget cuy Nah, ini dia nih bagian sampingnya Overview-nya Lu bisa liat Gagah ya Karena emang SUV Sport Utility Vehicle Ya, bisa Ngebantai jalan-jalan yang sekiranya kurang bagus Lu liat aja Overvendernya segede gaben cuy Tuh Tapi emang Kalau gue suruh milih Gue lebih suka yang model-model yang ini nih Ketimbang Pajero-Pajero yang sekarang Terus Ini pelgnya Pelgnya sudah Di-custom Jadi bukan pelg bawaannya memang Dia sudah di-upsize juga kayaknya Udah naik Dia sekarang pakai ukuran Berapa nih men? 265 Per 50 Ringnya ring 20 Ring 20 Dia pakai ban Apa nih? Akselera ya? Habis disemir ya Jadi hitam banget Ini pelgnya nih Galak ya Pelgnya sangar tuh Depannya cakram Jadi ruang Ruang rodanya Gede juga Dan kolongnya juga rapih Nggak ada yang korosi dan lain-lain Ini mobil 2012 Udah lama banget Tapi 10 tahun ya 10 tahun yang lalu Ininya sudah pakai kerum-keruman Kerum-kerumannya juga masih bagus Terus ini ada lampu sennya juga Ini udah rapih nih Ada talang air Disini ada Apa namanya? Roof rail Jadi kalau lo mau bawa Roof box atau roof rack Enak tinggal Masangin aja Handle pintunya juga masih bagus Nah disini ada footstep Nih Nah terus ke bagian belakang tuh Gue sekalian coba Inspeksi aja Anjay Bahasanya inspeksi Set body molding Masih rapi sih So far Untuk Mobil 10 tahun yang lalu Sampai ke bagian belakang Kalau dia hitam Jadi Gradasi warna Antara body dan kaca Emang nggak kelihatan Tapi Sebenernya lebih solid Kalau warna ya Itu selera lah Ada yang suka warna putih Karena jadi lebih kontras Antara kaca sama body Ada yang suka full black Tinggal ditambahin aksen chrome Nah aksen chrome itu penting banget Di mobil-mobil warna hitam Lebih nyala Sekarang kita ke bagian belakang Ya pasti lo semua udah tau lah Lo nggak Nggak aneh lah pasti Kalau mobil gini Karena pasti sering lihat juga di jalan Atau mungkin ada yang udah pernah punya Cantik ya Menurut gue sih keren sih Ada Apa namanya Spoiler belakang Antenanya tadi di depan Terus kacanya sudah pakai defogar Wiper Logo Mitsubishi Krum-kruman ini loh Di antara semua bagian yang di blackout Gini ini juga kan di Di sticker nih Kayaknya di sticker hitam nih Jadi Nggak kelihatan terlalu merah Kecuali nanti pas nyala Baru dia kelihatan Jadi kelihatannya Blackout aja tuh Hitam gitu semua Tapi Di Dipercantik sedikit-sedikit Sama ini nih Yang krum-kruman begini Ini penting nih Krum-kruman Kamera parkir Kok ada dua begini ya Kamera parkirnya dua guys Nanti kita lihat di dalam Nanti kita lihat coba di dalam Terus Dakar Sensor parkir Wah udah ada tambahan ininya loh Jadi dengan Tadi harga yang gue sebutkan Di awal Lu sudah dapat ini juga nih Member belakang Dia pakai yang MCC Wah ini ada bandulnya Jadi lu kalau mau bawa Gerobak Buat nanti lu Kalau jualan tahu bulat mungkin Bisa gak ya Bisa Tapi ini penting banget Kalau SUV kayaknya Nggak ada beginiannya Itu nggak SUV cuy Sekarang kita buka aja Nah inilah nih Bagi atasnya masih bagus Tadi juga mungkin Gak tau ada yang kedengeran Atau nggak Di Kamera Ada suara Itu Suara pegasnya Jadi masih bagus ya Bukaan pintunya Ini Karet-karetnya juga masih oke Tuh Aduh Mentok gue Masih bersih Ini Plastik-plastik di bawahnya Juga masih bagus Walaupun memang Nggak ada scavletnya Ini nggak bisa dibuka Karena ada audio nih Ya itu nanti opsional lah Lu bisa aja Lu mungkin mau lepas audionya Boleh-boleh aja Tapi harga tadi sudah paket Sama audionya Sama Bember belakangnya Jadi mobil sudah ganteng sih Udah tinggal Capcus aja Di bagian belakang Semuanya Oke Sekarang coba kita Ke bagian Dalam Ini guys Aduh 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 Door trimnya Door trimnya Dia sudah ada Aksen-aksen Bukan cuma plastik ya Tapi plastiknya juga masih bagus Aksen Apa sih namanya Tekstur kulit di rug itu Masih ada Di sini ada kulit Ada wood panel Buat armrestnya juga Dia pakai kulit Ada lampu di pintu juga Speaker masih bagus lah Semuanya Oke Sekarang coba kita Nyalain deh Ke bagian dalam yuk AC-nya nyala Oh langsung diingin cuy Kerasa banget Semuanya berfungsi Keringetan gua Nah Yang pertama gua review apa ya Oh speedometer Speedometernya ini 112.526 Tuh Kelihatan ya Oke Nah dah 112.000 Boleh keluar lagi gak Kameramen Lih Joknya Joknya kulit Asli kulit tuh Terus Jok kulitnya juga Masih bagus gitu Maksudnya untuk mobil 10 tahun lalu Enggak robek-robek Atau apa ya Pasti bekas-bekas duduk Mada Tapi ya khas kulit gitu Jadi malah kelihatan Banget kulitnya Enak Masih empuk Tuh Pengaturannya juga masih Lancar lah Manual Tapi memang Maksudnya Untuk mobil sebesar ini Nah ini bisa diatur juga Ketinggian kursinya Ada high adjusternya juga Jadi biar enak Jadi kalau badan gua kan Enggak gede-gede banget ya Kecil lah gitu Teruk AC-nya Oke Enggak gede-gede banget Jadi Kalau yang badannya agak Kecil Di mobil yang besar Biar bisa lihat semua High adjuster penting Dan itu harus berfungsi Dan ini masih berfungsi Jadi masih enak lah Tadi dashboard Udah Setir-setirnya Setirnya kulit Setirnya udah dilapisi di kulit Dengan jet-jet yang asli Karena ini kan mobil premium Masuknya Mobil mewah lah gitu Kalau bawa Pajaromo Sudah otomatis ganteng Makanya biarpun Mobil tahun 2012 Apalagi mobilnya Memang masih ganteng Nah Pengaturannya juga masih Berfungsi Tuh Dia Tahun segitu memang Baru Tilt aja Terus Ada ini nih Apa namanya Apa namanya Pedal shift Aduh Gua lupa Saking kepanasan ya tadi Pake pedal shift pula Ini lampu Tuas lampu Dan lain-lain Terus Ini pelipatan Pengaturan juga Masih udah Elektrik ya Untuk spionnya Dia tinggal pencet-pencet aja Dan yang menarik Menurut gua Yang lo dapetin Di pembelian Dengan harga tersebut Ini udah rapi gitu Audionya udah Cakep Tuh Gede Dan pemasangannya Juga rapi Di bagian bawah juga Tuh Semuanya lengkap Semuanya lengkap AC dan lain-lain Auto Nah ini tadi kan Kenapa tadi gua bilang Di belakang ada dua Kamera Jadi spionnya Sudah terintegrasi Sama kamera gitu Jadi enak lah gitu Kalaupun nanti di belakang Mungkin Kacanya ditutup Gak apa-apa Karena ada kamera gitu Mau di-hortingin Semua Di-hortingin juga ya Terus Apalagi ya Ini Matic-nya Tuas Matic-nya Semua masih bagus nih Wood panel Masih bersih Rapi gitu Maksudnya Tuh Ini armrest-nya Bisa dimajuin ya Kulitnya masih bagus Handbrake Mechanical Bagian sini tuh Dasboard-nya nih airbag-nya Masih bagus tuh semuanya Bersih Gak ada yang retak-retak Dan lain-lain Ini Untuk tempat penyimpanannya Masih lengkap Bahkan Ada bukunya Buku servisnya Masih lengkap Cuy Jadi Dia Menurut gue sih Masih oke nih Dirawat berarti Maksudnya Kan Kalau yang Ini gue masukin Ada remote Wah Karpetnya juga ada baru Jadi lu gak usah Beli perintilan-perintilan lagi Udah pake Karpet dasar pula Yang bagus nih Karpet dasarnya Sama dikasih Karpet Mi juga Itu bagus tuh Penting Jadi Intinya Kalau beli mobilnya Bisa langsung dipake Bagian atas ini Sunfizer Masih berfungsi dengan baik Ada kacanya juga Walaupun gak ada lampu Lampu kabinnya juga Mesti nyala Udah LED lagi Lampunya Ini ada Wah Ini yang gue suka Dari Pajero Ada Sunroofnya Dicoba gak sih Nah Kayak swift gue Kanjeng Ada swift gak ada Semuanya berfungsi dengan baik ya Gue mau memastikan itu Karena sunroof penting lu Kalau beli Pajero Pasti salah satu yang jadi faktor utamanya Adalah karena ada sunroofnya Kalau gak Biasanya pada beli Fortuner Sunroof penting sih Menurut gue penting banget Jadi kalau lu nanti mau jadi Anggota Legislatif Lu bisa kampanye Di atas dada-dada Oke Apa namanya Pelafonnya juga masih bersih Bagus Tuh Oke ya Sekarang coba kita ke baris kedua Nah Ini di baris kedua Kayaknya memang ini mobil worth it deh Buat lu beli Selain tadi audio di depannya udah bagus Di belakang juga udah Bagus Kiri dan kanan Semuanya lengkap Jadi Yang di belakang Ada entertainmentnya ya Oke Ini kulit Kulitnya juga masih bagus Gue pastikan gak ada yang robek ya Jadi yang mau beli Silahkan aja beli Masih bisa Pengaturannya masih oke Pelafonnya juga masih bersih Rapi gak ada masalah Gak ada bercak-bercak Dan lain-lain Oke Amrasnya buat di tengah Juga masih oke Seatbeltnya juga bisa Memang buat Bertiga tuh Pintunya door trim Masih oke Ini udah dikarpetin Mih juga Yang belakang Sudah rapilah semuanya Bagian belakang Gue cek dulu Masih oke Apa gue beli aja ya Gak 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 Itu buat temen-temen aja Yang mau beli buruan deh Nomorannya Pokoknya ada di bawah sini Dipastiin Kayaknya sih Ini akan Puas Nah guys Tadi kita udah cek semuanya Bagian depan Samping Belakang Dalem Engine Sampai Karet-karetnya Nut-nutnya Semuanya Jadi buat temen-temen yang mau beli Biar gak perlu cek-cek lagi Nanti tinggal ngomongin harga Harganya tadi udah gue sebutin di awal Paket kreditnya juga ada Kalau mau kredit Kita ada di Raja BMS Di daerah Sumerekon Gading Serpong Kisaran situ Tangerang Dan buat temen-temen yang mungkin Dekat-dekat sini Atau ya Daira Jabodetabek Atau mungkin luar pulau Atau dimanapun Pokoknya ngobrol aja dulu Nomornya di bawah Cocok beli Gak cocok Nanti kita cari solusi Nanya-nanya aja dulu Terutama buat temen-temen yang Mungkin budgetnya ngepas Tapi pengen mobil bagus Ini solusi sih Terus apalagi ya Yang belum subscribe Boleh subscribe dulu Tekan tombol loncengnya Di like Di komen sebanyak-banyaknya Lalu follow juga Akun mesos kita Somewhere disini Terima kasih sudah menonton Tetap sehat Tetap semangat Beli mobil yuk